Karena penyakit ujub itu, kita merasa bahwasannya kita punya andil dalam keberhasilan. Kapan kita dalam hati kita merasa, karena saya, saya bisa berhasil, maka itulah ujub. Itu ujub. Seperti perkataan sebagian orang, mengatakan, karena saya lulus ini, karena saya kuliah di sini, maka saya berhasil, karena saya dulu berjuang. Setelah dia merasa dirinya punya andil dalam ikut keberhasilan, seakan-akan dia ikut serta sama Allah. Keberhasilan dia itu, karena Allah dan juga karena dirinya. Dia lupa bahwasannya segala kenikmatan yang ada pada dirinya, segala kecerdasan juga dari Allah SWT. Ini banyak terjadi. Sebagian orang kadang-kadang lupa menceritakan tentang pengalaman dia, seakan-akan karena dia jago. Dan kalau dia bercerita, mengesankan seakan-akan dia jago, itulah ujub. Itulah ujub. Makanya ujub dikatakan syiri kecil. Kenapa syiri kecil? Karena dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa keberhasilan yang dia dapatkan itu, karena Allah dan juga karena kemampuannya. Padahal kita tahu, لا حو لا ولا قوة إلا بلا. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada keberhasilan, kecuali dari Allah SWT. Dan hal ini sedang saya sampaikan bahwasannya, kekayaan, keberhasilan, tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, dia tidak berhasil. Betapa banyak orang yang banyak pengalaman, juga tidak berhasil. Tidak syarat bahwasannya orang, kalau mau kaya harus pintar. Tidak harus. Ada orang mungkin tidak sekolah, malah bisa jadi orang kaya. Dan ada orang yang pintar, sampai kepalanya botak, sampai sekarang pun tidak haji-haji. Gajinya kecil jadi dosen misalnya. Makanya tidak mesti bahwasannya, kecerdasan yang buat kita berhasil. Tidak. Kapan kita merasa bahwasannya, kita ini berhasil karena kelebihan kita, maka itulah wujud.